Intro Satuan Komunitas Daerah Pramuka Sekawan Persada Nusantara atau Sakoda SPN Daerah Istimewa Yogyakarta menggelar Kema Besar Daerah atau Kemp Besda acara yang bertajuk membangun pribadi profesional religius pada era milenial ini diikuti 192 pramuka penggalang dari utusan kebupaten atau kota se-Yogyakarta Kemp Besda 2022 pertama kali di Yogyakarta ini diisi dengan pembekalan materi, malam tradisional kebudayaan dan beberapa lomba yang menggugah kreativitas dan kekompakan peserta Ketua Kuartir Daerah atau Kuarda Yogyakarta GKR Mangkubumi melalui sambutan tertulisnya mengatakan penyelenggaraan Kemp Besda 2022 saat ini sangat tepat momentumnya Kuarda Yogyakarta yang diwakili oleh Suraji Widarta mengatakan Kegiatan ini sangatlah penting karena bangsa Indonesia sedang membangun kembali pendidikan karakter bangsa Indonesia Dalam rangka memperkuat persaudaraan, persatuan dan sekaligus kegiatannya dalam pendidikan karakter Mengapa dengan adanya perkemahan ini akan saling mengembang, akan saling berkolaborasi dalam kegiatan di dalam TEDA Kemudian juga akan saling tahu, saling menghargai Nah ini, ketemu ini juga saling menghargai Sehingga kegiatan-kegiatannya ini ke depannya Insya Allah menjadi pemimpin-pemimpin bahasa yang punya karakter Sementara itu, Ketua Pinsa Kode SPN Yogyakarta Sarjitai LMT mengungkapkan Tujuan Kemp Besda ini menyiapkan keterampilan siswa didik untuk belajar hidup bermasyarakat Diharapkan, peserta Kemp Besda supaya selalu mengedepankan kejujuran, tanggung jawab, sportivitas, dan kepedulian Selain itu, para peserta dapat melatih kehidupan bersosial lewat berkema dan melatih kehidupan sosial dengan masyarakat Klik like jika menyukai video ini dan subscribe untuk mendapatkan berita terbaru dari LDI TV Alhamdulillah, Jazakumullahu Khairah telah menonton